Hai semua kali saya bikin kue sus ini kue sus yang tipe klasik dan menggunakan margarin ya jadi ini lebih ekonomis untuk membuatnya masukkan 170 ml air kemudian tambahkan 90 gram margarin masak hingga meleleh seperti ini masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram aduk terus hingga semuanya tercampur rata berikutnya ini dimasak terus sampai kalis lalu pindahkan ke wadah kemudian ini masukkan juga telur apabila kondisinya sudah agak dingin ya telurnya sebanyak 4 butir kemudian dikocok menggunakan mixernya mx200 dari mito nah telurnya ini dimasukkan satu persatu jadi pastikan telur sebelumnya sudah tercampur rata sebelum memasukkan telur berikutnya nah kemudian ini kita pindahkan ke plastik segitiga selanjutnya ini tinggal disemerutkan aja ke loyang yang sudah dialas dengan kertas baking moms kalau gak punya spuit bisa juga langsung ya gak usah pakai spuit kayak gini nah selanjutnya ini tinggal dipanggang selama kurang lebih 30 menitan di suhu 180 derajat celsius sekarang kita akan siapkan untuk isiannya masukkan 250 ml susu dengan 1 sendok makan kental manis kemudian tambahkan juga maizena lalu tambahkan garam sedikit saja kemudian gula kuning telur lalu diaduk ini kondisinya belum dinyalakan ya kompornya nah kemudian setelah tercampur rata baru dinyalakan sesaat sebelum diangkat dari kompor tambahkan vanila lalu biarkan dingin dulu semuanya kemudian ini kita gunting atau kita kasih lubang sedikit ya untuk isiannya kemudian masukkan isian dari vla itu tadi ya nah berikutnya ini sudah siap untuk kita sajikan untuk penyajiannya saya tambahkan juga sedikit taburan gula halus enggak juga enggak papa ya moms ini rasanya tuh enak banget dan bener-bener kue sus yang klasik nah gampang bikin ya selamat mencoba selamat menikmati